Korek lagi jaminan hari tuanya, emang lu berensek, kurang ajar Ini kabinet ini gak mungkin Bu Menteri ini buat kebijakan itu tanpa ada persetujuan dari Presiden Jokowi Dari Jokowi jangan coba-coba cuci tangan Suruh dulu, pancing dulu, Menterinya bikin kebijakan di protes buruh, baru dia lip service, baru dia pencitraan Ini gak mungkin Bu Ida ini buat kebijakan tanpa ada restu dari Presiden Ini tunggu, kebijakan ini sungguh biadab dan tidak tahu diri, tidak tahu malu Lu kalau udah gak punya duit, tidak dapat utangan dari luar negeri, jangan uang buru lu sikat, kurang ajar Berensek itu biadab itu Jadi saya datang disini bersama dengan kawan-kawan aliasi Red Mengugat Juga kawan-kawan buru lainnya meminta kepada menaker, tidak ada revisi-revisi Cabut tanpa syarat permenaker nomor 2 tahun 2022 Kalau tidak dicabut, Jokowi mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua, kita hari ini ketemu dengan Abang Deng, Presiden PPF Hari ini bersama masa aksi yang lain, bersama gerakan buruh, berada di depan kemenaker Apa bang yang ingin anda sampaikan bang? Assalamualaikum warahmatullahi para pemirsa Minbartub Dimana saja berada, baik dalam dan luar negeri Jangan lupa like, komen, and share Jadi kawan-kawan hari ini, persaudaraan pekerja muslim Juga turun bersama dengan kawan-kawan buru lainnya Melakukan protes keras terhadap permenaker nomor 2 tahun 2022 Ini sebuah kebijakan yang sangat tidak populer Lagi-lagi, Kabinet Jokowi sudah membuat kebijakan yang tidak populer Yang menyakiti hati buruh Indonesia Kemarin Undang-Undang Omri Buslaw Kemudian PP34, 35, 36, 37 Yang makin mendistorsi, makin mengintimidasi Juga makin menghancurkan harapan dan masa depan kaum buruh Sekarang dikorek-korek lagi jaminan hari itu hanya Emang lu grensek, kurang ajar Ini Kabinet ini tidak mungkin Bu Menteri ini Buat kebijakan itu tanpa ada persetujuan dari Presiden Jokowi Dari Jokowi jangan coba-coba cuci tangan Suruh dulu, pancing dulu Menterinya bikin kebijakan di protes buruh Baru dia lip service Baru dia pencitraan Ini tidak mungkin Ibu Ida ini Buat kebijakan tanpa ada restu dari Presiden Jadi sudahlah Hentikanlah kebohon-kebohon Anda kepada publik Khususnya kepada kaum buruh Intinya, JHT adalah bermenaker jahat JHT, Jokowi harus tanggung jawab Nah, Jokowi harus tanggung jawab terhadap bermenaker Nomor 2 tahun 2022 Yang biadab dan kurang ajar ini Jadi untuk itu, kalau Pak Jokowi tidak bisa mencabut bermenaker ini Pak Jokowi mundur saja Jadi Presiden Republik Indonesia Udah capek, belum lagi minyak goreng Pasal urusan minyak goreng juga Jokowi gak bisa ngurusin Giliran PCR, lu panjang-panjangin Bisnis PPKM, lu panjang-panjangin Kekayaan pejabat naik 70% selama COVID-19 Nah, sekarang Uang buruh ini ingat loh ya Ini adalah uang buruh Uang saya Saya juga masih bekerja di pabrik Saya belum PHK Saya masih bekerja Nah, tabungan-tabungan saya itu Tolong pemerintah tahu diri Itu uang kaum buruh Itu murni hak kaum buruh Bukan uang pemerintah Pemerintah hanya diberikan amanah untuk kelola uang buruh Bukan merampau uang buruh secara terstruktur, sistematis, dan masif Ini sungguh Kebijakan ini sungguh biadab Dan tidak tahu diri, tidak tahu malu Lu kalau udah gak punya duit Tidak dapat utangan dari luar negeri Jangan uang buruh lu sikat Kurang ajar Berensik itu biadab itu Jadi saya datang disini Bersama dengan kawan-kawan aliasi Rai Mengugat Juga kawan-kawan buruh lainnya Meminta kepada menaker Tidak ada revisi-revisi Cabut tanpa syarat Permenaker nomor 2 tahun 2022 Kalau tidak dicabut, Jokowi mendor Udah itu aja Rakyat sudah capek pak Dibohongin mulu Itu dari saya Oke Selamat tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat kawan-kawan perjuang buru-buru perjuang ya Berarti solusinya apa? Solusinya Cabut tanpa syarat Permenaker nomor 2 tahun 2022 Kalau gak mau cabut Jokowi mundur saja lah Capek ini rakyat diginiin terus PPKM gak berhenti-berhenti Hidung rakyat jadi ATM Dicolok-colok keluar duit Itu kebijakan yang sangat tidak pro rakyat Sudahlah pak Kalau pak presiden gak mau mundur gimana pak? Iya Kita akan lakukan gerakan ekstra konstitusional Menurut pakar hukum Tata Negara Itu konstitusional juga bro Artinya apa? Iya iya gerakan rakyat lah People power Itu Karena Kodolatan ada di tangan rakyat Presiden adalah Mendapatkan amanah Mandat dari rakyat Untuk menjalankan pemerintahan ini Dengan jujur, benar, dan adil Sesuai dengan konstitusi kita Tapi kalau tidak bisa ya sudah Anda mundur saja Atau apakah Anda mau mundur-mungu dimundurkan Itu pilihan Itu pilihan Dan silahkan Pak Jokowi ambil kebijakan Intinya cabut Permenaker jahat Nomor 2 tahun 2022 J.H.T. Jokowi harus tanggung jawab Bukan Jokowi harus turun Bisa juga Jokowi harus turun Oke oke Terus ini bang Kan ini sebenarnya Kalau kita cek kan banyak nih ya Kebijakan-kebijakan dari doi yang Kurang Inilah ya Yang Zolim lah ya Nah cuman kan ini Gerakan-gerakan kawan-kawan ini Nampaknya banyak yang Kayak Omnibuslow aja lah Omnibuslow udah ditolak Sampai ada yang meninggal Tapi tetap aja jalan Ini tetap aja jalan Nah ini gimana Jadi hari ini Rakyat semakin hargi Semakin tertindas Tentunya juga akan semakin sadar Tentang penderitaan Dan penindasan dia alami Tidak selamanya rakyat ini berhenti berjuang Pasti akan ada terus Ini eskalasi persatuan-persatuan Gerakan-gerakan rakyat Yang menolak semua Kebijakan kaum buruh Ini sedang mencoba melakukan konsolidasi Dan pada akhirnya nanti Rakyat akan Menuntut Kedolotannya di negeri ini Karena ingat Kedolotan ada di tangan rakyat Itu amanah konstitusi Dan jika presiden Tidak mampu menjalankan Konstitusi kita Undang-Undang 1945 Maka Jangan paksa Ketika rakyat semua harus turun ke jalan Ya kan Posisi sudah PPKM Minyak goreng langka Harga-harga sembako mahal Pajak dinaikin Sekarang uang buruh juga disikat Mau diembat secara Terstruktur Sistematis dan masif Berlindung Di balik regulasi Menteri-menterinya Disuruh bikin kebijakan Padahal Tidak mungkin Menteri Tidak membuat kebijakan itu Tanpa Sepengetahuan Daripada Presiden Nah jadi ketika Kebijakan itu Kemudian mendapat penolakan Keras dari kaum buruh hari ini Tiba-tiba Jokowi Manggil Menakar Kemudian tolong Benerin Revisi Revisi Tidak ada Revisi-revisi Cabut Kembalikan saja Permen nomor 15 Tahun 2015 itu Jadi tidak usah lah Itu sudah berjalan dengan bagus Kok Kebijakan Hanib Dahiri Sudah bagus Kok mau dirubah lagi Menjadi tidak bagus Ya wajarlah Buruh marah Lahir Mungkin Sebagai penutup Bang Apa yang mau disampaikan Jadi Saya harapkan Kepada seluruh rakyat Indonesia Bersatu padulah Karena sesungguhnya Musuh rakyat Indonesia Itu bukan Perbedaan suku Agama Dan Golongan Perbedaan antar golongan Tapi musuh rakyat Indonesia Adalah kekuasaan Yang menindas Hari ini Rakyat Indonesia Sudah mengalami Begitu banyak penindasan Terkait daripada Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan oleh Rejim Joko ini Yang semakin Melukai hati rakyat Indonesia Jadi seharusnya Rakyat Indonesia Bangkit Dan sadarlah Bangkitlah menawan Ingat Kalau bukan rakyat yang ingatkan Presiden Joko ini Siapa lagi Saya kira itu Dari saya Bersatulah rakyat Indonesia Hidup buruh yang melawan Hidup rakyat Indonesia yang melawan Hidup rakyat Indonesia Allahu Akbar Terima kasih Bang Teng Wahidin Presiden BPMI Sekian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh